Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Ramadan tahun ini adalah Ramadan kedua di tengah pandemi COVID-19, dan kita masih harus tetap menjaga penyebaran wabah COVID-19 untuk tidak lebih meluas lagi. Untuk itu, sejak jauh-jauh hari, pemerintah telah memutuskan untuk melarang mudik pada lebaran kali ini. Dan keputusan ini diambil melalui berbagai macam pertimbangan, karena pengalaman tahun lalu terjadi tren kenaikan kasus setelah empat kali libur panjang. Assalamualaikum ma, mama gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat juga, ma. Oh iya, ma. Terus kamu ngasih kabar ini. Karena tahun ini kabarnya cuci-cuci ada kan, ma. Dan pemerintah udah melarang mudik. Ki, ada apa? Kita nggak ada cuci lagi. Ya udah, nggak apa-apa. Kan ada kita di sini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun tak bersalam-salaman, bagiku bukanlah halangan. Lewat telepon dan media. Lewat telepon dan media, kita ucapkan hari raya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Jangan pulang. Jangan pulang. Jangan pulang. Jangan pulang. Jangan pulang. Tantanglah pulang. Mampir di silam. Penyakbarannya. Berbarang di rumah. Lebih nikmat, lebih terasa. Mampir di rumah. Jangan pulang. Jangan pulang. Jangan pulang. Tantanglah pulang. Mampir di silamku. Berkecil hari. Mari kita syukuri. Lebaran istimewa tahu ini Mila aizimu faizim Maafkan lahir dan batin Mila aizimu faizim Maafkan lahir batin Walaupun tak bersalah-salaman Bagi ku bukanlah halaman Lewat telepon dan media Kita ucapkan hari raya Dunia sedang berduka Akibat virus corona Para medis terus berjuang Berdiri dari sepapang Jangan buang, jangan mudi Jangan buang, jangan mudi Bukis penyebarannya Melebaran dirumah Lebih nikmat, lebih terasa Jangan buang, jangan mudi 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 Mila aizimu faizim Maafkan lahir dan batin Mila aizimu faizim Maafkan lahir batin Jangan buang, jangan mudi 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 Jangan buang, jangan mudi